hai hai assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube aku Aika Elisa kali ini aku mau ngasih tutorial bikin thumbnail atau edit thumbnail menggunakan aplikasi kinemaster nah langsung aja ya simak videonya sebelumnya temen-temen aku minta like nya dong komen like share dan sugrek ya temen-temen dukung channel aku berkembang terima kasih nah temen-temen video yang menarik pasti akan bisa menarik orang untuk menarik orang untuk menonton video tersebut adalah orang ketika membaca atau melihat thumbnail kita thumbnail itu ibaratkan sampul ya kalau buku tuh dia sampulnya di depan kalau judulnya aja udah menarik pasti akan mengundang orang untuk ngeklik video kita dan nonton video kita nah pertama-tama pastiin punya temen-temen punya aplikasinya ya kinemaster nih yang huruf kak ini nah klik aja aplikasinya masuk nah akan muncul seperti ini lalu klik tanda plus ini sebelah kiri terus pilih aspek rasio pilih aja yang 16 per 9 ini yang landscape nah setelah muncul kayak gini jadi kita tuh pilih aja yang latar ini ya temen-temen nah latar ini buat media backgroundnya gitu ya temen-temen nah ini latar setelah diklik latar maka akan muncul seperti ini nah temen-temen tinggal pilih tuh mau yang warna apa gitu kalau aku ciri khas thumbnail aku biasanya aku ganti-ganti misalnya video aku yang kemarin warna orange nah video berikutnya aku warna kuning nah video berikutnya lagi warna biru atau warna hijau gitu ya temen-temen nah misalnya ini klik aja ini yang warna kuning nah nah setelah seperti ini klik aja tanda checklist di atas nah muncul seperti ini ya temen-temen nah setelah itu bawahnya ini ditarik ke kanan nah setelah setelah itu baru kita tambahin apa nih yang mau diisi di dalam di dalam layar ini apa yang mau diisi misalnya mau diisi foto maka klik aja lapisan ya temen-temen ini lapisan terus nah ini kan di atas ada gambar ada efek ada hamparan ada teks ada tulisan tangan nah klik aja gambar kalau kita mau nambahin foto nah misalnya foto tadi ada di mana nih di kamera misalnya nih klik aja kamera nah tuh misalnya nih foto yang terbaru nah tuh fotonya udah muncul ya temen-temen nah misalnya ini terserah temen-temen nih mau ditaruh di sebelah mana nah ukuran besar kecilnya juga bisa ditentuin gini misalnya mau full nih full selayar full selayar ya nah gini terus geser ke kanan gitu ya nah udah gitu klik aja tanda checklist di pojok kanan atas ini nah setelah itu klik lapisan lagi misalnya temen-temen mau nambahin teks ya tulisan ya nah ini ada teks disini nah tulisan misalnya nah setelah muncul ini tulis aja misalnya ya misalnya judul judul dari thumbnail itu sendiri apa misalnya tutorial tutorial misalnya pilih nah ini ukurannya bisa ditentuin ya temen-temen tuh mau dibesarkan atau mau diseperti apa gitu nah ini huruf hurufnya juga bisa diganti ya temen-temen di klik eh klik itu yang tanda huruf tadi itu terus ini misalnya mau huruf yang atas nih terus klik checklistnya nah ini ya tanda yang A sama A ini ya temen-temen nah ini kan udah ganti tuh bentuk hurufnya nah misalnya warna nah temen-temen mau nentuin warnanya nih ini klik aja yang yang segi empat yang sebelah kanan atas bawahnya checklist ini ya temen-temen ya nah klik nah disini ada warna-warnanya nih misalnya nih aku mau warna merah ya temen-temen klik aja warna merah nih nah udah kan disini udah masuk warna merah nah klik aja tanda checklist ini nah tuh kan udah berubah jadi merah ya temen-temen nah misalnya ini mau digeser ke atas nih nah udah ya disini tutorial gitu ya terus udah checklist checklist yang pojok kanan atas nah terus mau ditambahin lagi tulisannya nah misalnya gini terus teks lagi nah ini tinggal tulis misalnya make up nah pilih tuh ini bentuk hurufnya beda ya temen-temen kalau misalnya mau dibikin sama juga bisa di pencet lagi ini yang huruf A A ini ya temen-temen nah ini aku memang mau sengaja aku bikin beda misalnya terus warnanya aku kasih warna misalnya biru ya temen-temen biar menarik gitu penuh warna gitu ya temen-temen ya nah klik lagi tanda checklist ini tuh terus ini geser ke sini misalnya nah taruh di tempat sini ini terus checklist di pojok kanan atas nah terus tambahin masih tutorial make up nah misalnya mau ditambahin lagi klik lapisan lagi teks lagi natural misalnya gini ya temen-temen ya pilih nah nih natural nah misalnya natural ini mau diganti lagi hurufnya nih nih aku ganti lagi ya hurufnya ya misalnya yang mana ya nah Roboto Italic ini nah oke nah ini warnanya juga mau aku ganti nih biar penuh warna gitu ya temen-temen biar biar menggoda mata untuk ngelihat untuk ngeklik gitu ya temen-temen yang mana iu warnanya nah kok kurang kayaknya hurufnya kurang Oke kurang temen-temen aja yang ini deh Hai nah keren ya temen-temen udah gini terus misalnya Oh klik lagi ini nah misalnya temen-temen menambahin itu ya nambahin stiker gitu nah ini kan di sini ada efek tulis tangan gambar hamparan misalnya nih Hai nah klasik stiker nih nah ini misalnya nih ada stiker di sini kan beberapa stiker di sini eh kok donat sih salah 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 nah misalnya buat nggak jadi tinggal di klik tanda panah yang sebelah kiri nomor dua ini ya temen-temen ya tanda kembali ini nah aku mau ambil di ini aja stikernya di teks aja yang kayak kita ngetik biasa nah ini tanda emote ini ya temen-temen nah nah misalnya ini Hai nah tanda love aja ini nah pilih Hai nah ini besarin Hai nah taruh di sini misalnya gini nah misalnya mau kita itu apa mau di edit lagi nih yang kata-kata tanat makeupnya misalnya nah ini tinggal di bawah sini kan ada nih yang tulisan makeup di bawah sendiri ini nah diklik tuh makeup nah ini kan makeupnya tuh misalnya mau diganti dibikin eh dibikin misalnya mau dibikin bayangan nah ini tuh tuh Hai enggak ada bayangan ini Hai nah misalnya udah nah misalnya udah gini ya temen-temen udah jadi gini misalnya udah selesai nih mau gini gini aja cukup gitu ya nah kita tinggal klik di sebelah kiri ini ada 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 kotak ini ya di sebelah kiri yang tengah-tengah ini ada tanda kotak ini kan tanda-tanda apa namanya tangkap tangkap layar tangkap ya temen-temen nah ini klik aja gini nah ini ada pilihan tangkap dan simpan nah ini tangkap aja tuh Hai nah tuh bingkai saat ini tangkap sebagai storage nah berarti ini udah kesimpan ya temen-temen ya Nah tinggal keluar aja gitu coba kita cek kita cek ya temen-temen ya coba udah kesimpan apa belum pilih di gallery terus set gambar nih capture kan masuknya ke capture ini temen-temen tuh tuh udah masukkan dan oke-nya itu kalau di langsung ditangkap capture tadi itu label kine masternya nggak kebawah ya temen-temen nah udah jadikan gitu nah oke gitu sekian dulu ya temen-temen makasih udah ngikutin video aku jangan lupa like comment share dan sugrek terima kasih assalamualaikum selamat malam selamat menikmati